Halo semuanya, selamat datang di Hobby Club, bareng gue Arda, balik lagi di segmen Tamiya Basic dimana kalian bisa belajar soal Mini 4WD dari hal-hal yang paling standar dulu terutama untuk temen-temen yang baru main Tamiya Mini 4WD Di episode kali ini, gue bakal bahas cukup mendalam mengenai roller Jadi dalam permainan Mini 4WD ada part yang namanya roller Fungsi dari roller ini adalah untuk membelokkan mobil Mini 4WD kita karena di setiap mobil Mini 4WD itu nggak punya yang namanya searing system jadi mobilnya itu nggak bisa belok-belok kayak mobil betulan lah Cara untuk mobil Mini 4WD kita bisa belok adalah dengan menabrakkan roller ini ke dinding track baik ke kanan, ke kiri, ataupun pada saat bagian lurus mobil itu sebenarnya agak bergerak kanan-kiri Nah sekarang kalian pasti udah tau fungsi roller itu intinya atau basicnya buat apa tapi kalian juga pasti yang baru mau main atau yang dulu pernah main tau bahwa Tamiya itu nyediain banyak banget ukuran roller jadi roller Tamiya itu mulai dari ukuran 8mm sampai dengan 19mm dan tipenya pun juga beragam yang disini yang gue maksud dengan tipe adalah contohnya yang paling gampang ada yang istilahnya roller plastik ini adalah roller yang standar banget dan biasanya kalian akan dapetin di kit-kit standar seperti ini lalu berikutnya kalian akan memiliki opsi atau kalian bisa upgrade mobil kalian dengan yang namanya roller aluminium roller aluminium ini juga banyak banget pilihannya gue mau kasih lihat dulu secara detail seperti ini kira-kira roller aluminium nah sebelum lanjut gue pengen bahas dulu perbedaan antara roller aluminium dan juga plastik gue akan ambil contoh 2 roller 19mm yang satu bahannya plastik, yang satu bahannya aluminium plastik ini kelebihannya satu, biasanya harganya lebih murah dan kedua, kalau untuk ukuran-ukuran kayak 13mm atau 14mm pilih itu kalian akan dapatkan dari kit standar cuman yang namanya aluminium udah pasti kalian harus upgrade atau kalian harus beli secara terpisah karena roller aluminium ini udah pasti bisa dikatakan performanya lebih baik karena lebih presisi di tengah-tengahnya ada bagian bearing yang membuat perputaran menjadi lebih halus dan juga bahannya terbuat dari aluminium otomatis roller ini akan lebih kuat nah selain bahan yang kalian bisa perhatikan atau kalian bisa pilih dari roller-roller kalian adalah bagian pinggirannya karena bagian pinggirannya kalau roller plastik sih rata-rata akan standar-standar aja akan gini-gini aja kalau pun ada opsi, kalian bisa memasang roller yang pinggirannya ada bagian karet ini bagian karet fungsinya untuk mengurangi kecepatan mobil sehingga mobilnya lebih gak gampang course out tapi efeknya udah pasti sedikit melambatkan ya sedikit banyak relatif ya tergantung ukurannya tapi paling tidak yang namanya roller karet ini pasti akan memperlambat laju mobil kalian oke sampai saat ini kalian udah tahu bahwa roller itu punya beragam ukuran dan juga punya dua opsi yaitu plastik dan juga aluminium nah gue pengen bahas lagi yang lebih dalam soal roller aluminium karena ada pilihan lagi selain bahannya aluminium mereka punya pilihan pinggiran-pinggiran yang bisa dipakai untuk setting mobil minim 4WD kalian gue akan pakai lagi contoh roller 19mm disini ada tiga tipe utama yang pertama adalah roller dengan pinggiran karet seperti yang udah gue jelasin tadi roller ini bisa membantu mobil lebih stabil tapi tentu saja akan menahan akan menahan lajunya mobil jadi speednya tidak bisa maksimal lalu berikutnya ada roller dengan istilahnya ringless karena terbuat dari aluminium semuanya termasuk pinggiran biasanya tuh kalau kalian pakai main ini adalah roller yang paling berisik bunyinya tapi menawarkan grip yang gak jauh beda dari karet tapi tidak senahan karet biasanya sih pemain-main akan lebih seneng pakai roller ringless ini lalu pilihan ketiga ada roller dengan pinggiran plastik atau plastik ring seperti ini roller ini menawarkan grip yang lebih minim artinya mobil kalian bisa lebih gesip melewati belokan tapi tentu aja kalau udah gripnya turun pasti kestabilannya juga sedikit terkompromi lah atau tidak bisa dikatakan maksimal sampai sini ukuran kalian udah tahu dari 8mm sampai 19mm terus dari bahannya sendiri ada yang plastik dan ada yang aluminium bahkan yang aluminium menawarkan beberapa pilihan pinggiran untuk mempengaruhi karakter lari mobil kalian tapi ada juga beberapa roller yang bisa dikatakan spesial bentuknya seperti roller ini biasanya kita ketahui dengan nama roller naga atau double roller karena roller-roller seperti ini menawarkan ukuran yang variatif yaitu 12mm mungkin variatif gak tepat ya bahasanya tapi roller ini menawarkan variable ukuran sehingga membuat lari mobil kita jadi lebih enak lagi dan seperti menggunakan 2 roller tapi ini terhitung sebagai 1 part kayak yang di bagian bawahnya ini ukurannya adalah 13mm dan di atasnya ukurannya 12mm jadi kalian punya kestabilan yang lebih pada saat melewati dinding track gue kasih contoh disini mobil STO gue oh ya kenalin yang udah lihat di IG udah kenal ya ini namanya Rojak oke balik ke rollernya jadi dengan roller yang double roller seperti ini membuat mobil kalian punya stabilitas yang lebih pada saat mengenai dinding track dan bahkan untuk double roller ini juga punya varian lain dimana bagian atasnya itu ada karetnya ada ring karetnya sehingga ukuran 13 dan 12 nya itu bisa dibuat untuk membuat mobil lebih stabil lagi terutama dalam melewati IC ataupun lane changer next kita bakal bahas cara pemasangan roller pemasangan roller itu yang paling simple adalah dipasangkan langsung di sasis sama seperti saat kalian membeli kit baru tapi selain pemasangan standar ini kalian juga bisa upgrade mobil kalian dengan part yang namanya roller stay ataupun FRP nah untuk temen-temen yang belum nonton tonton deh tanya basic yang kita bahas secara khusus mengenai FRP atau roller stay ini jadi kalian kayaknya bakal lebih punya bayangan untuk setting mobil kalian berikutnya nah sekarang gue pengen tunjukin cara pasang roller itu sebenernya simple banget terutama untuk part-part high grade atau HG yang karbon taminya tuh udah ngasih tulisan kayak gini ada tulisan 19, 13, 11 dan 9 ini menandakan ukuran roller yang kalian bisa pasang tentu saja kalau di roller yang 11mm kalian gak bisa pakai yang terlalu besar let's say 17 atau 19mm karena akan melewati batas dari regulasi lebar mobil minim 4WD kalian nah cara pemasangannya kalian akan memerlukan skrup dan juga baut sebelum dilanjut gue pengen bilang bahwa disini gue pengen tunjukin 2 tipe roller gue akan tunjukin pemasangan roller plastik dan juga aluminium mulai cu papa ya 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 Sekarang rollernya udah kepasang Gue sengaja pasang di kanan kiri supaya kalian bisa lihat perbedaannya antara roller aluminium yang pake bearing di tengahnya sama roller plastik yang hanya mengandalkan kuningan busing di tengahnya Kalau roller plastik diputer dia cuma bakal muter sedikit Tapi kalau roller aluminium yang tengahnya bearing Muternya pasti lebih mulus dan hal ini akan membuat performa mobil kalian menjadi lebih optimal Oke yang berikutnya pengen gue bahas adalah posisi Sekarang gue contohin disini semua roller sudah di posisi 19mm Sesuai dengan saran atau arahan dari tulisan yang ada di FRP nya Karena kalau kalian pasang lebih lebar atau kalian pasang di bagian lebih luar Satu gak akan masuk regulasi Kedua kalau bener-bener salah itu kemungkinan besar mobilnya gak masuk sama ukuran kanan kiri atau pinggiran track nya Jadi kalian harus pastiin banget kalau kalian gak salah pasang roller Karena biasanya untuk temen-temen yang baru banget main itu sering banget kejadian Sehingga mobilnya kadang Yang larinya juga agak aneh atau bahkan course out di tempat yang tidak seharusnya Tapi kalau kita bicara ukuran Dan ukuran yang akan kalian biasa temuin adalah 8mm, 11mm Lalu 13mm, 13mm banyak banget tipenya Lalu 17mm sama 19mm Itu semua ada versi aluminium nya Biasanya pemain-pemain yang udah lama atau yang bahkan udah pro Mereka akan banyak mengeksplore roller mana yang paling baik untuk satu layout tertentu Karena bagian-bagian roller ini sama kayak semua Tamiya Basic sebelumnya Gak ada yang namanya settingan satu setting untuk semua track Jadi kalian harus berani lah untuk coba-coba mana yang lebih bagus Apakah 19mm di depan, 13mm di belakang, dan lain seterusnya Hal yang harus diperhatikan Kalau sekarang kan kalian pasti udah lebih familiar ya Bagaimana cara masang roller dan juga posisi-posisi yang bisa dikatakan ideal Nah hal yang harus diperhatikan adalah kondisi dari rollernya Yang harus diperhatikan pertama Kalau roller aluminium itu akan sangat terlihat Kalau dia udah mulai gak bagus Permukaannya tuh agak miring Nah itu tanda-tanda roller udah perlu diganti Lalu berikutnya kalau kalian puter udah mulai gak loncer, gak smooth Dan mulai agak kerasa Seperti di dalamnya ada kayak semacam pasir-pasir gitu Itu tandanya bearingnya juga udah gak bagus Dan mungkin sebaiknya diganti Khusus untuk tipe ringless seperti ini Lama-lama setelah pemakaian Rollernya itu akan mengecil Kayak terkikis lah ya bagian pinggirnya Nah kalian harus pastiin Kalau kalian pakai sistem roller yang disusun Ukurannya sama Karena itu bisa mempengaruhi lari mobil kalian Kalau lompatnya posturnya udah aneh Atau juga kalau di belokan-belokan juga Kayaknya gak sekenceng biasanya Nah roller kalian itu harus kalian cek lagi kondisinya Kalau udah jelek Baiknya diganti atau Gak ada cara lain sih ganti aja sebenarnya Nah jadi kita udah bahas semua aspek dari Roller Tamiya Mini 4WD Gue akan coba recap sedikit Bahwa roller Tamiya itu terdiri dari dua bahan utama Yang pertama adalah plastik dan juga aluminium Dimana aluminium ini punya lebih banyak advantage atau keunggulan Karena bearing dan juga bahan yang lebih kuat Lalu berikutnya dari segi pemasangan Kalian bisa explore Tapi kalau mau gampang ikutin aja Tulisan-tulisan yang ada di dalam FRP-nya Terus udah gitu kalian juga harus memastikan Kondisi roller kalian di kondisi yang baik Ada pertanyaan? Tulis di kolom komen Nah gue rasa cukup sekian untuk episode kali ini Terima kasih untuk temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir video Tamiya Basic ini semoga bisa memberi wawasan baru Dan juga bisa memberikan perspektif baru dari dunia Mini 4WD Gue pengen ngingetin juga untuk follow gue di Instagram Dan juga subscribe channel ini Karena dukungan dari kalian itu bikin gue tetap semangat untuk bikin konten Oke sebelum gue tutup videonya Gue akan kasih lihat kalian Tipe-tipe roller yang ada disini Tipenya banyak banget Dan gue akan kasih juga caption ukuran-ukurannya Oke kalau gitu selamat menikmati Dan sampai jumpa di episode berikutnya Sub indo by broth3rmax